Intro Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai historis atau sejarah sampai keberagaman etnis, agama, dan budayanya. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai wisata populer dan kuliner yang ada di kota ini. Kota Tanjung Pinang memiliki banyak tempat wisata. Salah satu pantai yang paling populer di Tanjung Pinang adalah Pantai Impian. Pantai ini menawarkan keindahan pasir putih dengan pemandangan yang langsung menghadap ke pusat Kepulauan Riau. Fasilitas yang dimiliki pantai ini juga lengkap. Mulai dari resort, tempat makan, dan tempat bersantai di pinggir pantai. Pantai lainnya yang tak kalah menawan adalah Pantai Tanjung Siambang. Pantai ini berada di Pulau Dompak yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata yang terbilang aman untuk anak karena jauh dari ombak besar. Terdapat satu dermaga mengarah ke tengah lautan yang menghubungkan masyarakat ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pantai Tanjung Siambang juga menjadi tempat perhelatan Festival Bahari Kepri setiap tahunnya. Selanjutnya ada Pulau Penyengat yang merupakan pulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Tanjung Pinang. Di Pulau Penyengat terdapat situs penting bagi perkembangan budaya Melayu serta situs penyebaran Islam di pesisir Riau. Salah satu ikon wisata di pulau ini adalah Masjid Sultan Riau. Tidak jauh dari Masjid Sultan Riau terdapat makam Raja-Raja Riau. Kemudian ada jembatan Seikcarang yang merupakan penghubung antara Tanjung Pinang ke Kampung Bugis dan Senggarang. Jembatan ini menjadi salah satu ikon Tanjung Pinang yang cukup terkenal. Pada malam hari, jembatan ini dihiasi lampu LED warna-warni yang megah. Jembatan Seikcarang terletak di kilometer delapan atau di Hulu Riau yang merupakan jalur perdagangan yang begitu pesat pada zaman kerajaan Melayu. Ada juga gedung gonggong yang berada di kawasan Laman Bunda, Tepi Laut. Sekilas gedung ini menyerupai gedung keongmas yang ada di Taman Mini. Gedung gonggong didesain menyerupai siput laut dengan dinding yang terbuat dari kaca gelap. Gedung ini merupakan pusat informasi pariwisata Kepri sekaligus museum kebudayaan. Selanjutnya, Balai Adat Indra Perkasa merupakan replika rumah adat Melayu yang sudah berdiri kurang lebih 100 tahun. Balai ini biasa difungsikan untuk menyambut tamu penting atau sebagai gedung serbaguna masyarakat setempat. Balai Adat Indra Perkasa dibuka untuk umum. Di dalamnya terdapat barisan foto para sultan yang pernah berkuasa. Terakhir, ada Tugu Pensil yang berada di Jalan Haji Agus Salim, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sesuai namanya, Tugu ini berbentuk tegak dengan ujung runcing seperti pensil dengan warna putih. Tugu ini berada di pinggir pantai sehingga cocok sebagai tempat rekreasi sekaligus mengenal sejarah. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, kota ini juga memiliki beberapa makanan khas. Salah satu makanan yang berasal dari Tanjung Pinang adalah mitarempa. Bentuk mitarempa mirip seperti kuitiau yang gepeng dan ditumis dengan campuran kecambah dan telur. Mita rempa merupakan salah satu kuliner Tanjung Pinang yang rasanya pedas dan biasanya ada tiga macam yaitu mitarempa goreng, lembab, dan juga kuah. Saat mendengar nama mie lendir, apa yang kamu pikirkan? Mungkin beberapa orang merasa aneh, padahal mie lendir ini cukup populer di Tanjung Pinang. Disebut begitu karena kuahnya kental seperti lendir, yang terbuat dari kacang, gula merah, dan terigu. Menurut masyarakat sekitar, di lendir paling enak ada di Kedai Pak Sumardi di Jalan Bintang. Makanan selanjutnya adalah nasi dagang. Makanan khas Tanjung Pinang yang satu ini mirip nasi kucing dengan model dibungkus daun pisang dan porsi yang tidak terlalu banyak. Namun, olahan nasi dagang mirip seperti nasi uduk yang bumbunya terbuat dari santan dan ditambah beragam jenis lauk dan sambal. Selanjutnya ada nasi lemak kesek, yang merupakan makanan khas Melayu yang banyak ditemui di Tanjung Pinang. Keunikan nasi lemak di Tanjung Pinang sebenarnya karena banyaknya pilihan lauk yang khas seperti otak-otak dan cumi atau seafood lainnya. Saat berkunjung ke Tanjung Pinang, kamu bisa coba salah satu jajanan khas yang disebut Luti Gendang. Jajanan semacam roti goreng ini banyak ditemui di warung-warung makan. Harganya cukup murah, yaitu Rp 2.500 dengan beragam pilihan isi dan yang paling favorit, yaitu isian ikan. Luti Gendang ini cocok sebagai oleh-oleh khas Tanjung Pinang karena bisa dipesan mentah dan digoreng sendiri di rumah. Terakhir ada gonggong atau canarium strombus, yang merupakan salah satu makanan khas Kepulauan Riau yang berupa seafood atau kerang laut. Gonggong biasanya hanya dimasak sederhana dengan direbus lalu disajikan dengan sambal cocok. Nah, ini adalah rekomendasi tempat wisata dan makanan khas dari kota Tanjung Pinang yang paling terkenal. Semoga bisa menjadi referensi untuk kamu yang ingin berkunjung ke Tanjung Pinang ya! Terima kasih telah menonton!